Saya, Sunda Gita Dewi, akan mempromosikan kerajinan anyaman dari daun pandan yang diproduksi oleh KUP Marko Rahayu yang terletak di Desa Krengung, RT6 RW6, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kumbungan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sunda Gita Dewi, akan mempromosikan kerajinan anyaman dari daun pandan yang diproduksi oleh KUP Marko Rahayu yang terletak di Desa Krengung, RT6 RW6, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kumbungan. Kelompok pengrajin anyaman pandan KUP Marko Rahayu dipentuk pada 13 Juli 2012 Dengan anggota awalnya hanya 20 orang, namun saat ini telah ada 58 orang yang tergabung dalam KUP Marko Rahayu ini. Ada banyak kerajinan yang dihasilkan dari anyaman pandan ini, Seperti topi, dompet, tas, sepatu, sendal, dan yang lainnya. Mari kita lihat lebih lengkap ya! Terima kasih telah menonton! 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 perekonomian masyarakat desa keringgeng ini tahap pertama pengolahan hanya men pandan adalah mengambil daun pandan kemudian dipotong sesuai ukuran untuk memudahkan membawanya ke tempat pengolahan selanjutnya duri yang ada pada daun pandan dibuang dengan menggunakan selai senar daun pandan lalu dibagi menjadi beberapa bagian panjang yang sama ukuran lebarnya yaitu 1 cm setelah itu daun pandan diikat untuk kemudian direbus selama kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan getah tujuan diikatnya pandan adalah untuk memudahkan saat proses perebusannya pandan tidak langsung diangkat tetapi perlu waktu untuk proses perendaman selama kurang lebih 1-2 hari pada proses selanjutnya daun pandan dijemur hingga kering dengan merenggangkan satu sama lain agar daun pandan tidak saling menempel pandan yang telah kering siap dianyam awalnya KUP Margora Hayu hanya mengolah anyaman sampai setengah jadi atau yang biasa disebut dengan complong complong ini akan diambil oleh pengepul dan karena masih setengah jadi harganya pun dibayar terlalu murah hingga pada tahun 2015 lalu dimulai perubahan di mana KUP Margora Hayu memproses anyaman pandan hingga menjadi berbagai produk yang bisa digunakan anyaman pun berkembang dengan berbagai modal dan permainan warna hasil produknya pun dihias dengan berbagai gambar yang estetik selamat menikmati ini adalah salah satu proses pembuatan pola yang mana pola tersebut lalu dijahit agar kencang dan lebih rapi sehingga produk akan tahan lama selamat menikmati 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 selamat menikmati